Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Benny Kaharman, menilai pemencatan Ibda Rudi Soik sebagai tindakan yang tidak masuk akal. Ia bahkan menduga ada pihak yang sengaja berusaha menyingkirkan Rudi. Pemencatan ini terjadi. Pusat Rudi diduga melakukan pelanggaran etik terkait pengengkapan mafia BBM. Benny menyatakan, pemencatan yang dilakukan oleh Polda NTT ini sangat tidak bijak. Pernyataan itu dikatakan Benny dalam rapat Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen pada Senin 28 Oktober 2024. Benny juga mengungkap keheranannya terhadap langkah Polda NTT yang memencat Rudi. Masalah pemencatan terhadap saudara Rudi Soik hanya karena ada kesalahan dalam penanganan kasus BBM yang diduga melibatkan pengusaha hitam setempat dan ditengarai bekerjasama dengan pejabat di lingkungan Polda. Yang kemudian dia dihadapkan pada sidang kode etik. Saya sampai saat ini tidak masuk di akal. Belum masuk di akal saya Pak Kapolda. Saking tidak masuk akalnya saya menduga-duga ada apa sebetulnya ini. Ada apa sebetulnya ini kok? Kalaupun ada kesalahan yang dilakukan saudara Rudi Soik di situ. Apakah setimpal hukuman yang dijatuhkan kepadanya? Hal ini mengingat ada anggota Polda NTT yang pernah memasukkan Rudi ke penjara karena pasang badan dan membela penanganan sebuah kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Selain itu, Benny juga menilai Kapolda NTT Irjen Daniel Tahimo Nang Silitonga mungkin belum sepenuhnya memahami situasi di daerah tersebut. Sehingga Irjen Daniel dinilai bisa jadi dimanfaatkan oleh bawahannya untuk menghukum Rudi. Untuk itu, Benny memintaka Polda NTT untuk mengusut tuntas kasus ini secara hati-hati dan mendalam. Ia juga mendorong agar kasus mafia BBM yang diungkap Rudi dapat ditangani lebih lanjut oleh Polda NTT. Sebelumnya, Ibda Rudi Soik dipecat diduga karena berupaya membongkar kasus mafia BBM di wilayah tersebut. Pemecatan Rudi diklaim disebabkan oleh pelanggaran kode etik profesi Polri dalam penyelidikan tersebut. Yang ini dengan cara memasang garis polisi di lokasi milik terduga Ahmad Ansar dan Al-Gajali Munandar di Kelurahan Alak dan Kelurahan Fatukao. Terima kasih telah menonton!